Anda masih bersama kami pemirsa di Warta Madu Malam. Seorang jambret di Kabupaten Kediri, Jawa Timur dihajar masa usai melakukan aksinya. Masa yang geram memukuli pelaku dan beruntung nyawa pelaku selamat setelah diamankan perangkat desa dan diserahkan kepada pihak kepolisian. Video amatir yang beredar di media sosial merekam saat pelaku jambret tertangkap warga di kampung Inggris kecamatan Pareka, Kabupaten Kediri. Masa yang geram beberapa kali memukuli pelaku. Beruntung nyawa pelaku selamat setelah diselamatkan perangkat desa setempat dan langsung diserahkan kepada pihak kepolisian. Pelaku yang diketahui bernama Hari Septiawan, warga desa Pelem, kecamatan Pareka, Kabupaten Kediri. Pria berusia 23 tahun ini kemudian diamankan di Mapolsek Pareka, Kabupaten Kediri untuk proses penyelidikan. Ironisnya, tas berisi dompet yang dicambret pelaku hanya berisi uang tunai 4.000 rupiah, penah, buku belajar, dan masker. Petugas juga mengamankan satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk beraksi. Kapolsek Pare AKP Bowo Wijaksono mengatakan kejadian berawal saat korban yang merupakan pelajar menaiki sepeda pancah untuk mengambil uang di mesin ATM. Korban yang membawa tas kemudian ditaruh di keranjang depan. Oleh pelaku, tas korban langsung diambil dan dibawa kabur. Korban kemudian berteriak minta tolong dan pelaku dikejar oleh warga sehingga tersangkap. Pelajar yang belajar di lembaga di kampung Inggris, korban menggunakan sepeda pancal atau sepeda kayung dan barang-barangnya ditaruh di keranjang. Dan oleh pelaku dipepet sepedanya tadi terus diambil tasnya. Nah korban panik, akhirnya teriak, terus ada warga masyarakat mengejar pelaku tersebut, akhirnya ketangkap. Di depan petugas, pelaku mengaku nekat menjamret karena terlilit hutang rentenir. Pasalnya istrinya baru saja operasi karena bayinya di luar kandungan. Ia sudah dua kali melakukan aksi dan sasarannya selalu kaum perempuan. Utang banyak ya, untuk apa utang kemarin? Operasi Pak. Operasi istri? Ya. Karena apa, sakit apa? Sampai luar kandungan. Sampai luar kandungan. Berapa biaya operasinya? 12 juta. 12 juta. Terus untuk membayar 12 juta itu kamu utang? Ya. Utang kau? Ke utang diitir. Ya, retenir, dan sebagainya gitu. Terus itu bulanan atau mingguan? Mingguan Pak. Mingguan. Seminggu berapa? Sampai minggu 2 juta. 2 juta. Akibat perbuatannya, kini pelaku harus berpisah dengan buah hatinya yang baru lahir. Karena harus mendekam di balik jeruji Polsek Pare. Dari Kediri, Jawa Timur. Muhtar Effendi, Madu TV, Muartakan.